Intro Dari kehidupan para awliya Itu banyak yang perlu kita ambil Sebagai contoh dalam kehidupan Karena mereka para awliya Berusaha sempurna di dalam meneladani Nabi Muhammad SAW Dari mereka kita bisa melihat Bagaimana sempurnanya akhlak Nabi Muhammad Karena kita sangat jauh zaman kita dengan Nabi Muhammad Kita dengar cerita, kita dengar berita tentang Nabi Muhammad Tapi perbuatannya bagaimana kita tidak tahu pasti Lah kita bisa mengetahui pasti perbuatan yang dijalankan Nabi Sesuai yang disabdakan olehnya Atau yang difirmankan oleh Allah SWT Dari kehidupan para awliya Dari akhlaknya Sifat-sifatnya Itu bisa kita lihat dari para awliya Di antaranya yang kita hawli Al-Habib 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 bin Segaf As-Segaf Habib Al-Habib ini Yang patut kita ambil dari beliau Selain ilmu Selain ibadah Yaitu Ishar Lebih mengutamakan orang lain Dari dirinya sendiri Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul SAW Mendahulukan orang lain Mengutamakan orang lain daripada dirinya Itu tidak mudah Sekalipun bagi orang yang berduit Dia punya duit banyak Kalaupun dia berbagi Duitnya masih banyak Untuk mendahulukan orang lain Susah Apalagi Dari orang yang tidak punya duit Kemudian dia punya duit Ada orang yang membutuhkan Lah Itu sifat yang diajarkan oleh Allah Sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Dan terjadi di zaman Nabi Sering kita dengar cerita InsyaAllah Tapi sekedar untuk mengingatkan Ada satu seorang sahabat Yang puasa Dan untuk berbuka Tidak punya Kecuali hanya Air atau kurma Akhirnya Puasa lagi Sampai hari ketiga Dia puasa seperti itu Kebetulan hari ketiga punya Sesuatu yang Dimakan Punya sesuatu yang dimakan Ada tamu Datang Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya Siapa yang mau menjamu tamu ini Sahabat tersebut Langsung mengatakan Aku ya Rasulullah Karena yang menawarkan Rasulullah Aku ya Rasulullah Seakan-akan dia punya karungan Gandum atau daging di rumahnya Aku ya Rasulullah Dia ajak dia ke rumahnya Sampai rumahnya Ngomong ke istrinya Ini ada tamu Ada gak makanan Katanya dia ada makanan Tapi makanan ini Sedikit Kalau kita kasih tamu Ya kita dan anak gak makan Ya sudah gak apa-apa Anaknya masih kecil Anak masih kecil Butuh makan Apalagi anaknya sudah ngerengek Nangis-nangis Kelaparan Katanya suaminya Setidurkan dulu aja dia Tidurkan dulu Suruh nidurkan anaknya Ditidurkan tidur Anaknya Setelah tidur Disuruh menghidangkan Makanan Direncanakan sama suaminya Nanti kalau kamu hidangkan makanan Ketika mau makan Matikan lampunya Jadi Seperti kehabisan Minyak atau apa Matikan lampunya Kemudian kita pura-pura Makan bersama dia Sudah Dihidangkan makanan Matikan lampunya Tuhan rumahnya ini puasa Belum berbuka Ya itu yang dia punya Jadi dia pura-pura makan Tamunya makan lah Dia pura-pura makan Dia pura-pura tok Padahal gak makan Nah ini Iza Mendahulukan orang lain Kalau kita Ditawarkan oleh Rasulullah Siapa yang mau menjamu Kita mungkin Kati jawab Mikir disik Untuk omakum Yang ada berastu Yang ada iwai Ini Itu Sungkana Kungkuk Ini tamunya Rasulullah Wah alasannya macam-macam Sudah Untuk menolak Atau untuk Mengatakan dirinya itu Benar Menolak Itu Alasannya macam-macam Kalau mereka enggak Langsung Belum lagi cerita yang Sering lagi kita dengar Nyawa bahkan Menjadi taruhannya Lebih menguntamakan orang Lain Di dalam peperangan Dalam peperangan Selesai peperangan Ada sahabat yang nyari Barangkali ada teman Yang masih hidup Atau yang lain sebagainya Mendengarkan Keren tihan Yang ingin minum Ketika mau dikasih minum Satunya Ngerintih Dengar dia Dia lebih membutuhkan Ini padahal sudah Ngerintih kehausan Memati Dengar rintian yang lain Katanya dia enggak Itu Lebih membutuhkan dari aku Di oper kedua Kedua mendengarkan Rintian ketiga Di oper ketiga Akhirnya Kembali ke pertama Meninggal Kembali kedua meninggal Ketiga meninggal Sasing-sasing Meninggalkan Lebih mendahulukan yang lain Ada juga sahabat Tetangganya Masak Kalau kita masak Dan bau Masakan kita Aromanya ini Keluar Ketetangga Jangan Kemudian Kita kasih Aromanya Tidak dicicipi Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu Falyuk sir Marokoh Perbanyak Kuahnya Untuk apa Ngedum Dibagi ke tetangganya Maksudnya Tenggol ini Dikai mambun itu Gawai gulai Tonggoni Mambun itu Gawai gulai Koyokan Mambun itu Nau Tenggol Gulai Kok Gawai krengsengan Mambun itu Gawai krengsengan Tenggol ini Mambun itu Masing gawai Mikir tonggoni Sok warna Kambik mambu Di perantakan Kalau kita Mikin masakan Kemudian Masakan tadi Aromanya Keluar Kita bagi Ke mereka Itu yang dianjurkan Yang diajarkan Nah ini ada sahabat Mikin masakan Diantarkan ke rumahnya Tetangganya Ya Allah Terima kasih Kamu ngasih aku Ini nikmat Benar-benar nikmat Tapi Maaf Maaf Tetangga ini Lebih membutuhkan Dari aku Tetangga sebelah Lebih membutuhkan Dari aku Tetangga sebelahnya Ditolak juga Katanya Alhamdulillah Terima kasih Kamu perhatian Dengan aku Mau memberi aku Tapi maaf Tetangga sebelah ini Lebih membutuhkan Dari aku Jadi lebih Mengutamakan Yang lain Kalau kita Ketok sate Ketok Umatresun Utup lawang Leb Leb Kalau kita Kan gitu ya Kalau kita Kalau ini enggak Ngelepar ke tetangganya Tetangganya dilepar Ketangganya Sampai tujuh rumah Jadi kembali Kepertama ini Sampai tujuh rumah Dari pertama Sampai tujuh Semuanya menolak Lebih mengutamakan Yang Yang lain Ishar itu penting Nah selama ini Kan kita enggak Peduli orang lain Yang penting diri kita Bagaimana kita Kenyang Bagaimana kita Senang Bagaimana kita Bahagia Mau orang lain Susah Mau orang lain Sedih Mau orang lain Ap 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 Kita enggak peduli Ini salah Kita harus lebih Peduli orang lain Daripada diri kita Nabi Muhammad telah Mencontohkan dalam Kehidupannya Nabi Muhammad Mendaulikan dirinya Tidak Mendaulikan Apa Kepedulikan Kepedulikan kekuardanya Tidak Lebih Mendaulikan orang lain Ini banyak Cerita seperti ini Nah termasuk Hef Alwi Hef Alwi memiliki Sifat Mendahulikan yang lain Dalam segalanya Bahkan dalam pakaian Di saat Memang saat itu Dibutuhkan Hari Raya Hampir semua orang Butuh pakaian baru Semua orang butuh Pakaian baru Kalau hari Raya Lahip Alwi ini Bagi-bagi Bagi-bagi Sarung Kalau kita kan Enggak ya Kalau kita maunya Nerima Enggak Mau bagi Kalau ustaz-ustaz sekarang Atau ulama-ulama sekarang Maunya Nerima Bagi ini Kulai untuk Gratisan Ini tolong dibagikan Koyok-koyok Gak taunya Gak taunya ada orang Satu fakir Miskin Ngejar Anak belum dapet Saya belum dapet Diantarkan ke rumahnya Sarung yang bagus Dari itu Yang dipakai Ahipalwi Dilepas Dikasihkan orang tersebut Ahipalwi pakai sarung yang lama Kira-kira kita Berangkat Gila Berangkat Tidak gelam Waduh Telas Ngaput Tidak Meneng Entek Lali Kulau supi Dan lain sebagain Macem-macem Ini tidak sudah jalan Keluar pulang Lebih Mendaulkan orang Sifat seperti ini Harus kita miliki Kita lihat Tetangga kita Kita lihat Saudara Semuslim Seiman dengan kita Terkadang mereka itu Ada orang yang Malu meminta Padahal mereka Sangat membutuhkan Malu meminta Padahal Sangat membutuhkan Bukan seperti yang Ada ya Tidak butuh Duitnya banyak Tapi jaluk-jaluk Misalnya Bukan Ada orang yang Memiliki Ifah Menjaga Harga Dirinya Sehingga mereka Tidak mau minta Padahal Membutuhkan Itu Itu yang pertama Ithar Karena itu Disifatkan oleh Allah Dipuji oleh Allah Para sahabat Dalam ayat Al-Quran Mereka itu apa Wa yuqthiruna Ala anfushim Walauka Nabihim Khososoh Mereka itu Lebih mengutamakan Mendahulukan Orang lain Daripada dirinya Walaupun mereka Dalam keadaan Butuh Yang kedua Yang perlu kita Tiru Di antaranya Tawadu Rendah hati Rendah hati Nah ini berat Nah ini berat Karena Nafsu Syahwat Mendorong kita Untuk Lebih Membanggakan diri Atau sombong Lebih mengatakan dirinya Lebih mulia Daripada yang Yang lain Padahal Ketika kita memiliki Sifat sombong Bangga diri Tidak ada yang kita Peroleh Tidak ada yang kita Peroleh Mungkin kita Membanggakan diri kita Mungkin kita Mengangkat diri kita Tapi belum tentu Orang lain Kita sombong Menganggap diri kita Lebih utama Dari yang lain Itu belum tentu Dari orang lain Dari diri kita sendiri Terus apa Manfaatnya Apa manfaatnya Kita menyombongkan diri Bangga diri Untuk apa manfaatnya Sedangkan orang lain Melihat kita Mungkin gak seneng Dengan seperti itu Padahal kita melakukan itu Tujuannya Supaya orang Menghormati Atau memuliakan Atau yang lain sebagainya Tapi Orang Nilai Berbeda Memiliki nilai Berbeda Justru Rendah hati Itu yang membuat Orang lain terpikat Membuat orang lain Terpikat Karena itu Para awliya Tidak pernah Mereka Menganggap dirinya Lebih mulia dari siapapun Gak pernah Menganggap dirinya Lebih mulia dari siapapun Sekalipun Malam bangun Sholat Nangis Memohon kepada Allah Al-Quran Hatamnya Harian Sekali Hatam Tapi Tidak pernah Menganggap dirinya Lebih hebat Lebih mulia dari orang lain Sekalipun orang yang ahli maasiat Sekalipun orang yang ahli maasiat Tidak pernah dia Menganggap dirinya Lebih mulia Tapi Dengan seperti itu Orang justru memuliakannya Beda dengan orang yang sombong Bangga diri Justru orang gak memuliakan dia Contohnya Fir'aun Namrud Dan yang lain Sebagainya Sombong-sombong Apakah orang akhirnya memuliakan dia Enggak Membencinya Kalaupun orang-orang di zamannya itu Tunduk Bukan karena Seneng Karena takut Takut dibunuh Takut disiksa Karena takut Tapi coba lihat Kepada orang yang rendah hati Senangnya itu Dari hatinya Jadi bukan karena apa-apa Karena dari Hatinya Bukan dari wajahnya ganteng Atau enggaknya Bukan dari kekayaannya Dan lain sebagainya Memang karena Hatinya orang tersebut ini Rendah hati Akhirnya orang lain mencintainya Laitu harus kita Menungi Lihat Rasulullah rendah hati Lihat para sahabat rendah hati Para awliya rendah hati Banyak orang yang mencintainya Bahkan banyak orang yang ingin Menirunya Meneladainya Kenapa? Rendah Hati Itu perlu kita Tiru Rendahnya hatinya Hati palui ini Beda dengan yang lain Sampai diceritakan tadi Itu waktu meninggal Waktu meninggal Sudah meninggal Si iso oba Masih bisa Gerak Nah kalau kita yang ngubur Mungkin mencolot Wadi Takut Tapi yang ngubur awliya Yang dikubur awliya Ini bentuk Karama yang diberikan Allah SWT Karena kerendahan hatinya Yang sungguh-sungguh dalam Masa hidupnya Mudah-mudahan kita mendapatkan Barokahnya Mudah-mudahan kita mendapatkan Keilmuannya Pemberiannya Allah kepada mereka Turun ke kita Amin Amin Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallam Ala sina muhammad Wa alayhi wa sina muhammad Allahumma jial Wa awsil Wa takabbal Wa balik Thamama Ma kerakna Min al-Quran Al-Azim Wa ma halalna Min gawli La ilaha Allahumma saba'na Min gawli Subhanallah Bi hamdi Wa ma salain Wa la habibika Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Fi hadil majlis Mubarak Hadiyatan Wa rahmat Minka Nazila Wa barakat Shamila Wa sadaqatan Mutaka Nugad Dibutawa Wa sadaqatan Habibina Wa shafiina Rasulullah Muhammad Dibutawa Wa abayhi wa Ikhwanih Min al-anbiya Wa mursaleen Salawatullah Wa salamu Alaihim Ajma'in Wa rizwaju Rasulullah Wa al-alibayti Wa dhuriye Wa sahabihi Wa tabi'in Wa mantabih On bi ahzani Ilahi Amin Min al-wajjum Al-awliya Wa salihin Wa shawir Wa al-mukarribin Wal-ul-ulam Al-amini Wa fudhu Al-mahadith Wa al-fasirin Wa al-muhat Wa al-fasirin selamat menikmati 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 selamat menikmati